Bun boleh tanya enggak, kalau ada CS tuh jahitkan semua dari saya, dia bilang ke tetangga kalau mahal, tapi bilang ke aku, tapi dia tuh malah pesen lagi, gimana ya bun, mau diterima enggak gimana bun, ya diterima, justru berterima kasih kepada beliau karena Anda disiarkan sebagai penjahit mahal. Di sana tuh mahal loh, kalau mahal ke orangnya tetap datang, artinya memang seleranya dia itu selera baju yang mahal, dia ingin diakui oleh para tetangga bahwa dia menjahitkan baju yang mahal, tuh, tuh loh, jadi kelas kita itu justru terangkat, jangan malah enggak suka, jadi kita itu pikirannya positif saja. Ketika ada yang mengabarkan kepada orang-orang kalau di sini jahitannya mahal, Alhamdulillah, kita diiklankan tanpa harus kita mengiklankan orang lain yang mengiklankan di sana jahitannya mahal. Kita lihat, ketika kita diisukan atau digibah atau dikabarkan ke orang-orang jahitan kita mahal, tapi ternyata banyak orang yang datang ke situ untuk menjahit, artinya orang tidak peduli jahitan Anda itu mahal atau murah. Kenapa? Karena mereka mencari kualitas. Kalau mereka cari yang murah dengan ada orang yang mengatakan di situ jahitannya mahal, maka mereka enggak akan datang ke situ. Tapi ketika orang bilang di situ jahitan yang mahal, mereka tetap datang, artinya mereka memang menyukai jahitan yang mahal. Sekarang kita bandingkan dengan Ivan Gunawan, berapa juta, berapa puluh juta harga baju Ivan Gunawan. Semakin dia mahal, semakin banyak pelanggannya. Kenapa? Karena orang yang datang ke Ivan Gunawan merasa sangat bergensi ketika memakai baju-baju produksinya Ivan Gunawan. Karena semua orang tahu bahwa baju-baju Ivan Gunawan itu mahal. Artinya, ketika kita diisukan kita sebagai penjahit yang mahal, kita harus berterima kasih. Hei! Saya menjadi penjahit yang mahal. Jadi, jangan diisi otak kita ini dengan pikiran-pikiran yang kotor. Jangan diisi otak kita ini dengan pikiran-pikiran yang negatif. Merubah pola pikir akan membuat hidup Anda jauh lebih bahagia. Jadi, ketika Anda digosipkan orang yang mungkin tidak menyenangkan mungkin sebenarnya, tapi kita anggap saja sebagai hal yang menyenangkan. Dan, Alhamdulillah saya digosipin. Artinya, saya akan lebih banyak dikenal orang tanpa harus keluar duit untuk ngiklan. Tanpa harus branding, saya sudah terkenal karena digibah oleh orang-orang. Tidak peduli positif atau negatif. Kenapa? Yang namanya manusia itu tidak bisa kita menyuruh semua orang suka sama saya. Semua orang suka sama saya. Walaupun saya punya channel, walaupun saya punya pemirsa yang banyak. Tidak mungkin semua orang menyukai channel saya. Pasti ada yang nyinyir, Heleh, ngomong kayak gitu aja kok banyak yang suka. Ngomong kayak gitu aja kok banyak yang nunggu. Omongan tidak bermutu. Ada juga yang komen, Heleh, cuma pinter ngeceh. Ada juga yang komen seperti itu. Di ini, di offline. Pada saat online tidak ada. Pada saat online. Karena orang yang tidak suka tidak mungkin menonton live saya. Mereka yang tidak suka tidak mungkin menonton live saya. Paling-paling nontonnya tidak sengaja pada saat lewat di beranda, ditonton sebentar. Eleh, kayak gini aja kok banyak yang nonton. Sekarang gini, orang kalau brandingnya sudah bagus, sudah dikenal banyak orang. Jangan kan ngomong hal-hal yang baik. Jangan kan ngomong hal-hal yang sifatnya ada manfaatnya. Lihat, artis nguyu dibayar. Artis turu dibayar. Karena apa? Karena mereka sudah terkenal. Jadi, rupa pola pikir yang negatif-negatif itu dibuang. Ngotor-ngotori pikiran, ngebek-ngebek, menuh-menuhin otak, menuh-menuhin pikiran. Pikirkan hal-hal yang penting. Mereka yang membicarakan hal-hal yang sifatnya negatif, anggap saja mereka itu bukan orang penting yang harus masuk di kita. Pergi deh. Yang tidak penting, pergi deh. Pikirkan yang penting-penting saja. Yang ngasih job, yang ngasih ilmu, yang ngasih manfaat. Di mana kita berteman dengan orang tersebut, atau berkomunitas dengan orang tersebut, ada manfaatnya. Kalau yang tidak ada manfaatnya, minggir. Minggir dari otak saya. Keluar. Keluar. Yang positif, positif saja. Ilona Hadiman. Ryan Viscos Adam ya, Bun Adam. Ryan Viscos Adam. Kalau Ryan yang harganya 20-an, itu harus dijamin. Walaupun Ryan, pasti wiki-wik cepat sobek. Arif Channel sama bapak saya, Bun. Iya, kayaknya aku pernah ada yang foto sama orang tuanya dengan singkong rebus. Kayaknya sampean deh. Dan mi hati, aku sejak kenal Bunda, sudah aku anggap guru. Terima kasih. Si penting enggak guru mutan. Suliana, kain Ryan Viscos itu gampang kusut enggak, Bun? Kalau kusutnya Ryan Viscos ini, kusut yang kusut enak, kusut nyaman, kusut enggak masalah. Jadi, dari jemuran enggak usah disetrika, langsung dilipat pun langsung bagus. Kalau kita biarin ngelumbruk, ya dia kusut. Tapi kalau dia kita lipat, walaupun tidak disetrika, aman. Mas Lihaton. Oh iya ya, Bun. Terima kasih, Mas Sukanya, Bun. Kok aku jadi seneng? Nah, ya itulah. Itulah cara menyenangkan hati kita sendiri ketika terjadi hal-hal yang negatif. Itu langsung kita setimulan otak kita. Ah, Alhamdulillah. Jadi, setiap ada dengar hal-hal yang positif, negatif, pertama kali yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah dulu, ambil positifnya dulu. Alhamdulillah. Jadi, saya ini orang yang sudah terbiasa dijungkir balikkan, dijatuhkan mental saya, sudah terbiasa di nyinyirin, digibah, dibikin daun, dan itu sudah kenyang. Jadi, saya merubah bahwa pikir saya, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut yang sifatnya negatif akan membuat saya makin bersemangat. Makin saya digibah, makin bersemangat. Makin saya di nyinyiri, makin bersemangat untuk pembukaan. Jadi, saya akan membuktikan bahwa apa yang mereka bilang itu bisa saya putar balik. Jadi, ketika kita digibahin, ketika kita di nyinyirin, ketika banyak orang yang tidak suka kepada kita, maka tidak ada hal yang paling bagus yang kita lakukan untuk membalas mereka, untuk menutup mulut mereka, untuk menapuk mereka, mendiamkan mereka dengan prestasi. Tidak ada yang lain. Apapun itu. Hal negatif apapun yang dibicarakan oleh orang lain, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali membalasnya dengan prestasi. Kalau kita membalasnya dengan sama-sama ganti menggibah, kosong-kosong. Tapi kalau ketika kita ada perlakuan yang negatif kepada kita, kita balas dengan positif, satu-kosong. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kosong-kosong atau satu-satu. Orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka, satu-satu. Tapi ketika orang ini tidak pernah berbuat baik kepada kita, bahkan berbuat negatif kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik kepada dia, maka yang ada adalah satu-kosong. Kita bisa membuat bahagia atau rasa senang di hati itu bisa diciptakan. Bisa diciptakan. Jadi, gini ya, di dalam kehidupan masyarakat itu, walaupun tidak semuanya, di dalam kehidupan masyarakat itu, antara yang senang dan yang tidak senang, itu lebih banyak yang tidak senang. Ketika kita sukses, mereka tidak senang. Ketika kita berhasil, mereka tidak suka. Cuma, rasa tidak senang, rasa tidak sukanya tidak diperlihatkan. Mereka diam saja, disimpan di dalam hati. Kita pasti tahu, bisa merasakan, mana yang benar-benar tulus, senang ketika kita mendapatkan prestasi, mana yang benar-benar tulus, senang ketika kita mendapat keberhasilan, itu pasti bisa kita rasakan lewat hati. Pancaran dari sikap orang tersebut, pasti terlihat. Tapi ketika kita terjatuh, saat kita terpuruk, saat kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, atau terkena masalah mungkin, atau mendapatkan kesulitan mungkin, apa yang terjadi, mereka rata-rata kebanyakan tepuk tangan. Mereka akan tepuk tangan, mereka akan menjadikan itu ada sebagai berita yang sangat hangat, berita yang sangat bagus untuk diceritakan dari si A ke si B, dari si B ke C, dari C ke D, yang tadinya ubi ketika diomong berpindah-pindah orang bisa menjadi roti. Kenapa? Karena ditambah-tambah dengan bumbu-bumbu, yang awalnya ubi, karena sudah berpindah-pindah omongan, lama-lama bisa berubah menjadi roti. Bisa juga setelah diomong lagi, bisa berubah menjadi roti yang sudah busuk. Itulah manusia. Jadi, saya ini termasuk orang yang kurang bergaul. Termasuk orang yang kurang bergaul kalau di dunia offline. Karena apa? Karena saking sibuknya saya, saya tidak sempat untuk main ke tetangga kalau tidak penting. Saya itu mainnya ke YouTube, ke channel YouTube, berbagi semangat, berbagi ilmu, berbagi trik dan teknik jahit, ataupun berbagi model-model jahitan. Itu yang saya kerjakan. Jadi, kalau untuk kumpul sama lingkungan, itu biasanya ada acara-acara arisan, muslimatan untuk acara-acara yang positif. Yang sifatnya ngumpul-ngumpul, yang tidak ada manfaatnya, nongkrong-nongkrong, tidak ada kerjaan, itu tidak akan ada yang dilakukan, kecuali ngomongin orang ke sana kemari. Benar tidak? Benar tidak? Yang walaupun saya bukan sok suci, ketika ngumpul sama orang, tanpa sadar juga kadang-kadang gibahin orang. Ya, seperti itulah. Makanya untuk mengurangi gibah, jadi kita sibukkan diri kita di rumah saja. Mas Rihaton, oh iya bun, terima kasih ya, Bu. Aku jadi senang, ya harus senang, dibikin senang. Saya via Yunita, sejak kenal Bunda, sudah tidak peduli, dibilang mahal, sudah tidak peduli, di sana sudah ada penjahit, ya, tidak usah peduli. Opo tambah semangat, saya pun untuk merubah pola pikir, tidak boleh berperan. Ya, tidak boleh berperan. D-projek, anjing menggonggong, kahwilah berlalu bun, anggap angin segar, ya, anggap radio rusak. Mudrikah, peh. Temanya kok was dengan suasana ku bun, buang yang meruat di pikiran, buang, 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 ya, tidak penting, buang. Waktu kita terlalu penting untuk mengurusin hal-hal yang tidak penting itu. Kunci hidup bahagia. Dari ini, kain viskos, kalau mau teman, harus dilebihi setannya, karena mengkeret, ya. Tapi, tapi mengkeretnya setelah dicuci. Setelah dicuci, dia mengkeret, tapi setelah dipakai, dia longgar lagi. Ini baju saya, kalau dicuti, tiba-tiba jadi kecil, tapi setelah dimasukin badan, kena panas badan kita, dia kembali longgar. Itu viskos. Mbak Sum, tidak peduli pun, kalau dibilang mahal, kenyataannya, mereka tetap menjahitkan ke kita. Saya senyum-senyum ada dalam hati, hore, ada iklan tak berbayar, gitu kan. Arif Channel, dulu tarif jahit, saya kasih murah, tapi pelanggan selalu nawar. Saya ubah pun, kualitas saya perbaiki, tarif saya naikin, eh, malah yang datang, camat, lurah, mantri, bidan, malah berdatangan. Yang suka murahan, minggir. Betul, 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 Jadi, ketika kita itu, jangan terpaku dengan, ongkos jahit berapa ya, ongkos jahit berapa ya. Kita lihat saja jahitan kita, kalau jahitan kita ini menurut kita, kualitasnya sudah bagus ya naikkan, kalau belum ya kualitasnya yang dinaikkan. Kalau jahitan kita sudah bagus, orang yang ngerti kualitas, akan datang kepada penjahit yang berkualitas. Mereka yang pengennya murahan, biarkan mereka pergi ke penjahit yang murahan. Ada kelasnya sendiri-sendiri, kelas murah, kelas standar, kelas halus. Mau di mana Anda. Jadi, ketika Anda dibilang, jahitan Anda mahal, event gunawan yang mahal saja, makin mahal, makin laris. Semua ada kelasnya, semua ada pasarnya. Mas Liatun, aku juga tidak pernah main ke tetangga pun. Main nganggur, tidak pernah. Belanja, habis belanja, cepat pulang. Ngapain? Kerjaan di rumah banyak. Kopi susu kambing etawa. Buat semangat dan cukaminan. Pengen ya, nek pengen belinya di Siva Naurastore ya. Dilayani sama admin. Papi bubuk hitam sama susu kambing etawa. Dijual di Siva Naurastore. Silahkan Jafri. Dilayani oleh dua admin yang cantik-cantik. Jadi admin saya sekarang sudah ada dua, Mbak Ella dan Mbak Devi. Karena apa? Semakin laris jualannya, semakin banyak yang beli, saya butuh karyawan satu lagi. Ya itulah. Kalau banyak yang beli, banyak orderan, jangan malah ditolak, tapi cari karyawan tambahan. Oke guys, saya tutup dulu ya. Saya mau langsung ke Ngawi. Insya Allah, eh, motong dulu satu. Motong satu untuk penjahit saya. Setelah itu, saya berangkat ke Ngawi. Doakan semoga besok bisa kembali ke rumah ini dengan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Salam dari saya, Siva Nauramagetan Dawa Timur. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan jangan lupa, ubah pola pikir menjadi lebih positif. Semakin positif, semakin bahagia. Yang meruwet-meruweti buang. Yang tidak penting buang. Waktu kita terlalu penting, untuk orang-orang yang tidak penting. Pinggir. Orang yang tidak penting, pinggir. Terima kasih telah menonton.